Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan melanjutkan kembali latihan soal dan prediksi KSM Fisika untuk jenjang Madrasah Aliyah Untuk soal kali ini kita akan lihat dulu soalnya Abu Al-Fad Abud Ar-Rahman Mansur Al-Hazini Jadi ini adalah Al-Hazini yang hidup di antara abad 11-12 Masyai dalam karyanya Kitab Mizan Al-Hikmah Membuat neraca untuk pengukuran masa jenis suatu benda melalui pengukuran masa benda Dan berhitungan geometri volume benda yang diformulasikan oleh Abu Kamil Syuja Ibnu Aslam Tahun 830-900 Masyai dalam karyanya Kitab Al-Misaha wa Al-Handasa Jadi ini adalah skema untuk menentukan masa jenis berdasarkan mengukuran dari masanya dengan geometrinya Kita bisa lihat dulu untuk gambarnya dan langsung ke pertanyaannya Sebuah benda berbentuk piramida terpotong memiliki sisi alas A, sisi atap B, dan tingginya H Benda tersebut diletakkan pada mangkuk A yang masanya adalah MA dan memiliki jarak LA terhadap titik O Sedangkan sisi lainnya terdapat mangkuk B bermasa MB yang memiliki jarak LB terhadap titik O Jika sistem seimbang di titik O maka masa jenis benda piramida terpotong adalah titik-titik Jadi ini sepertinya soalnya cukup mudah karena hanya soal yang berkaitan dengan kestimbangan Jadi kalau kita punya benda seperti ini, punya sistem tuas Ini bisa kita anggap sebagai tuas atau timbangan seperti itu Kemudian kita gambarkan dulu disini Misalkan disini ada titik porosnya atau pivot ya disini O Kemudian disini ada gaya misalkan F1 Kemudian disini ada gaya misalkan F2 Kemudian disini ada L2 misalnya jaraknya F2 ke titik O dan ada L1 Maka dia itu akan setimbang di titik O jika torsinya itu sama ya Torsi yang arah berlawanan dan torsi yang arah putarnya searah jarum jam Jadi ini akan berlaku prinsip kayak gini kan F1 dikali L1 sama dengan F2 dikali L2 ya Jadi ini akan setimbang kalau misalkan memenuhi persamaan ini Nah sekarang F1 dan F2 nya hanya diganti aja dengan masa B kemudian MA dan masa M ya Jadi disini kita akan punya untuk persamaannya untuk kesetimbangannya kita akan punya apa MB nya disini adalah masa Supaya bisa mendapatkan gayanya kita tinggal kalikan dengan gravitasi ya Jadi disini kita tulis aja misalkan ada gaya yang namanya WB WB itu adalah MB dikali gravitasi Oke kita geser aja penulisannya ya Jadi disini WB itu nilainya adalah masa benda dikali gravitasi Jadi MB kemudian kita kalikan G Maka dia akan setimbang jika MB kita kalikan G dikalikan LB Itu harus sama dengan yang sisi kirinya Jadi ini ada dua nih M ditambah dengan MA Jadi M ditambah dengan MA dikalikan gravitasi juga Dikalikan LA Jadi sebenarnya cukup sederhana seperti ini Gravitasinya bisa kita bagi dengan G ya Habis ya Yang diminta adalah masa jenis Nah untuk tahu masa jenis maka kita harus tahu dari masa bendanya dan volumenya ya Jadi persamaan masa jenis kan M dibagi V kan Rho sama dengan M per V Jadi dari sini kita bisa dapat masa M nya kan Cukup mudah jadi MB dikalikan LB itu sama dengan M dikalikan LA ditambah Atau kita buat seperti ini aja ya biar mudah Kita langsung ubah menjadi LA nya kita pindah ke ruas kiri Jadi MB dikalikan LB dibagi LA Itu sama dengan M ditambah dengan MA Berarti M nya kita dapatkan nilainya adalah MB dikalikan LB dibagi dengan LA M nya pindah ke kiri MA nya dikurangi MA sama dengan M Nah kita sudah dapat nilai M nya ini persamaan satu ya Ini nilai dari masa benda yang berupa piramida yang terpotong seperti ini Lalu tugas selanjutnya adalah mencari volume ya Jadi sebenarnya kalau teman-teman sudah tahu persamaannya Volume untuk piramida terpotong ini nilainya adalah Jadi sepertiga ya nilainya ini sepertiga Kemudian kita kalikan dengan tingginya yaitu H Kemudian dikalikan dengan ini ya Dikalikan dengan A kuadrat Kemudian plus B kuadrat Kemudian plus 2AB Di mana A itu adalah sisi alas Kemudian B itu sisi dari atapnya Nah tapi dari mana ini persamaan ini kita dapatkan itu Kita bisa kerjakan dulu soalnya Atau kita cari dulu penurunan persamaan ini Kenapa kok bisa volume benda terpancung seperti ini Ya piramida terpancung kok Sepertiga H dikalikan A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB Oke kita akan ambil gambar piramidanya Kemudian kita akan buktikan di bawah sini ya Oke ini kita sudah ambil gambar piramidanya Nah untuk mendapatkan persamaan tadi kita perlu membuat bantuan ya Jadi bantuannya adalah Anggap aja ini sebagai piramida yang utuh Kita gambar piramida utuhnya seperti ini Oke ya jadi kita gambar untuk piramida utuhnya Misalkan bentuknya kayak gini Nah sekarang Piramida yang di bawah yang terpancung ini Piramida yang terpotong ini kan sama dengan piramida utuh yang besar Dikurangi dengan piramida bagian yang kecil atas ini kan Nah kita bisa mencari dengan cara seperti itu ya Jadi yang pertama kita bisa cari dulu untuk Kesebandingannya Jadi kita bisa gambarkan seperti ini Jadi misalkan ketinggian untuk piramida besar Dari atas sampai bawah ini kita buat aja misal H besar ya Dari atas sampai bawah ini adalah H besar Kemudian B nya tadi posisinya misalkan ada disini Kemudian yang ini adalah H kecil H kecil itu posisi atau tinggi dari Yang terpancung ini sampai ke dasar Ini H kecil sesuai gambar ya Kemudian kalau kita buat segitiganya seperti ini Kemudian kita tarik garis ini Nah ini adalah panjang dari ini ya Kita buat segitiga yang ini Yang menyatakan kesebandingannya Jadi ini setengah A kan Ini setengah A Kemudian ini setengah B Nah kita buat kesebangunan ya Kesebandingan dari dua segitiga ini Segitiga besar kita bandingkan Segitiga besar berarti tingginya adalah H besar Dibanding dengan segitiga kecil itu tingginya Tentu saja ini H besar min H kecil kan Ini H besar min H kecil Nah kita bandingkan dengan H besar min H kecil Sama dengan yang besar panjangnya setengah A Disini alasnya kemudian Yang kecil itu setengah B Nah kita bisa coret setengahnya ya Maka kita bisa kerjakan kali silang Jadi HB itu sama dengan H besar Dikurangi H kecil kali A Artinya kita dapat HB sama dengan HA Minus H kecil dikalikan A Atau kita kumpulkan yang H besarnya Jadi H kecil kali A Kita tukar ya Ini jadi H besar Kemudian A minus B ya Yang HB nya kita pindah ke kanan Jadi kita dapat nilai H besarnya Itu sama dengan H kecil A Ini kita tulis dulu H besar Itu berarti H kecil dikali A Dibagi dengan A minus B Nah kita dapat pengganti untuk H besar tadi Yang baru kita berikan nilainya sendiri ya Tidak ada di soal Nah lalu kita bisa gunakan volume ya Persamaan volume Untuk piramida besar itu Volumenya kan berarti volume Anggap aja volume 1 ya Yang besar itu 1 per 3 Dikali luas alasnya adalah A kali A Jadi A kuadrat Dikali dengan tingginya H besar Sedangkan volume yang kecil Anggap aja V2 ini Bangun kedua yang ini V1 ya Piramidanya Untuk yang kecil itu kan 1 per 3 Dikali luas alasnya adalah B kali B Jadi B kuadrat Dikali dengan tingginya H besar min H kecil H besar min H kecil Nah selanjutnya untuk mencari volume Yang kita maksud V Volume dari piramida yang terpotong ini Kan tinggal V1 minus V2 ya V1 minus V2 Atau kita tulis 1 per 3 Dikalikan A kuadrat Dikalikan H besar H besar nya tadi udah kita Hitung nilainya yaitu H kecil A Dibagi dengan A minus B Kemudian dikurangi Untuk yang volume 2 1 per 3 Dikalikan B kuadrat Dikalikan H besar nya kita langsung ganti H kecil A per A minus B Dikurangi H kecil Nah bagian ini kita hitung dulu aja Untuk mempermudah perhitungan di bawahnya Kita kerjakan disini Jadi samakan penyebutnya A minus B Kemudian disini berarti H kecil kali A minus H kecil dikalikan A minus B ya Atau kita sederhanakan H kecil A minus H kecil A plus H kecil B Dibagi dengan A minus B Nah H kecil A nya bisa kita coret ya Jadi bagian yang belakang ini Kita ganti menjadi H kecil B dibagi dengan A minus B Berarti untuk volume nya bisa kita hitung V itu sama dengan 1 per 3 Dikalikan A nya pangkat 3 ya A pangkat 3 dikalikan H Dibagi dengan A minus B Dikurangi 1 per 3 Dikalikan B kuadrat Dikalikan H B Dibagi dengan A minus B Atau disini B nya langsung kita buat Pangkat 3 juga bisa ya Ini B ini kita hapus Kita jadikan yang depan itu B pangkat 3 Lalu kalau kita perhatikan Bagian yang ini kan sama nih Seperti H A minus B Kemudian seperti H A minus B kan Maka kita bisa keluarkan dia ya Pakai sifat distributif ya kan Jadi 1 per 3 Dikalikan H Dibagi dengan A minus B Sisanya dalam kurung adalah A pangkat 3 minus B pangkat 3 kan A pangkat 3 minus B pangkat 3 Lalu kita gunakan Aljabar ya Kalau kita punya A pangkat 3 minus B pangkat 3 Bisa kita faktorkan dia menjadi A minus B Dikali dengan A kuadrat Plus 2 Plus AB ya Nggak pakai 2 ya Plus AB plus B kuadrat Nah bagian yang A minus B nya kan bisa dicoret dengan bawah ini ya Akhirnya kita punya Bentuk volumenya Jadi volume yang terakhir itu Kita dapatkan 1 per 3 Dikalikan H Dikalikan sisanya A kuadrat Plus AB Plus B kuadrat Nah kita dapat Volume ini seperti yang tadi sudah disampaikan di atas ya 1 per 3 A kuadrat Plus B kuadrat Plus AB Maaf nggak ada 2 nya ya Harusnya ini plus AB Plus A kali B Nah oke seperti ini Ya jadi kita sudah dapatkan nilai volumenya Sudah dapatkan nilai Masanya ya Yang untuk bawah ini Hanya untuk pembuktian aja Kalau teman-teman sudah tahu Ya sudah langsung masukkan aja nih Seperti H A kuadrat Plus AB Plus B kuadrat Lalu kita masukkan Bahwa masa jenis Atau rho itu sama dengan Masa dibagi dengan volume Nah masanya itu adalah ini MB dikali LB per LA Ya jadi ini tinggal kita Lanjutkan aljabarnya aja Ya jadi MB Kemudian dikali LB Dibagi dengan LA Dikurangi dengan MA Kemudian kita bagikan dia dengan Oke Tanda sama dengannya kita geser aja ya Ini sama dengan Yang bawah volumenya tadi sudah kita temukan Satu per tiga Oke satu per tiga Kemudian dikalikan dengan H Dikalikan dengan A kuadrat Plus B kuadrat Plus AB Nah sudah Jadi Sebenarnya kita sudah menemukan nilai Masa jenisnya Tinggal kita masukkan aja Nilai-nilai yang ada ya Tinggal dirapikan Oke kita akan jalankan persamaan ini ya Karena ini tempatnya sudah Tidak cukup Kita pindah ini ke bawah Untuk kita rapikan Oke Kita pindah disini aja ya Nah kita pindahkan dia disini Lalu kita Sederhanakan Caranya adalah Kita buat dulu penyebutnya Yang atas itu kita samakan Menjadi LA semua Ini Pembilang yang bawah Ini LA Berarti kita dapat MB Kalikan LB Dikurangi MA Kalikan LA Kemudian disini H Dikalikan Ini kan ada angka tiganya nih Tiganya kan bisa kita naikkan ke atas ya Jadi ini tiga kali Nah seperti ini Kemudian Yang bawah tinggal kita tulis HA A kuadrat Plus B kuadrat Plus AB Kita cek Apakah sudah ada yang seperti ini Oke ya Sudah ada jawabannya ternyata ya Jadi jawabannya B Kita lihat lagi Kalau kita buat lagi Sederhananya Bentuk yang paling sederhananya Kan kita bisa Pindahkan LA-nya ke bawah ya Jadi ini H Dikalikan LA Dikalikan A kuadrat Plus B kuadrat Plus AB Yang atas berarti tinggal Tiga kali MB LB Minus MA LA ya Tiga MB LB Min MA LA 3 MB LB Min MA LA Dibagi dengan HLA A kuadrat Plus B kuadrat Plus AB Jadi jawabannya yang Opsi B Oke seperti itu Untuk pembahasan Soal kali ini ya Semoga bermanfaat videonya Dan bisa menambah lagi Wawasan teman-teman Berkaitan dengan Soal-soal KSM Secara khusus Atau soal fisika Secara umum Oke terima kasih yang sudah Menyaksikan video ini Kita jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh